Hukum administrasi negara Topik 5 dari 50 topik Ruang lingkup hukum administrasi negara Sebagai suatu ilmu, hukum administrasi negara tentu harus jelas batas-batasnya atau yang menjadi tanda pembeda yang jelas dengan ilmu hukum yang lain. Untuk itulah sangat dibutuhkan kejelasan atas ruang lingkup yang menjadi lapangan ilmiah dari ilmu hukum administrasi negara. Batas-batas ruang lingkup sekaligus menjadi satu penanda objek-objek yang menjadi bisnis utama yang seharusnya dibahas dalam ilmu hukum administrasi negara. Acap kali, dalam penentuan batas ruang lingkup imu tersebut, digunakan metode dengan melakukan pendekatan atas ilmu yang memiliki kemiripan objek yang sama dengan ilmu yang akan dibahas batas-batas ruang lingkupnya. Hal ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena terhadap hal yang sangat relatif dapat dengan jelas ditentukan batas-batasnya. Sedangkan terhadap ilmu yang sangat berbeda batasannya tentu akan semakin mudah pembedaannya. Khusus dalam ilmu hukum administrasi negara, ilmu hukum yang memiliki kedekatan dengan hukum administrasi negara adalah hukum tata negara. Hal ini mengingat keduanya memiliki satu lapangan yang mirip satu sama lain, yakni negara, kewenangan, para pejabat, serta rakyat. Untuk itu, perlu diperjelas batas kedua keilmuan tersebut agar mudah pembedaan dan pembatasan dengan ilmu hukum yang mempunyai lapangan yang berbeda. Pada awalnya, banyak pakar menganggap bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum administrasi negara hanya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Pendek kata, hukum administrasi negara hanya mempunyai lapangan yang sama dengan hukum tata negara. Akan tetapi, yang membedakan hukum administrasi negara dilihat sebagai hukum yang khusus, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum umumnya. Beberapa sarjana terkemuka memandang bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan satu kesatuan karena tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Vegting, Kranenbuk, dan Prins. Kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Kranenbuk yang melihat bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang berbicara mengenai struktur dari suatu pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang membahas peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Pendapat Kranenbuk ini didukung oleh Prins yang mengemukakan bahwa hukum administrasi negara membahas hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan hukum tata negara lebih merupakan hukum yang membahas hal-hal yang lebih fundamental dari negara. Pada sisi yang lain, terdapat pula sekumpulan pakar yang melihat bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara bukanlah sesuatu yang sama, tetapi memiliki beberapa perbedaan yang sangat prinsipil. Para pakar yang mempunyai pandangan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara mempunyai perbedaan yang prinsipil tersebut, Romein, Van Fallenhoven, Logeman, Donner, Oppenheim. Dari kelima pakar di atas yang secara tegas membedakan hukum administrasi negara dan hukum tata negara adalah Van Fallenhoven. Dia mengetengahkan teori residu. Teori ini menjelaskan bahwa lapangan hukum administrasi negara adalah sisa atau residu dari lapangan hukum setelah dikurangi oleh hukum tata negara, hukum pidana materiel, dan hukum perdata materiel. Adanya teori residu ini memperjelas perbedaan antara hukum administrasi negara dan ilmu hukum lainnya, terutama hukum tata negara. Lapangan hukum administrasi negara mempunyai wilayah yang tidak dibahas dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, ataupun hukum tata negara. Oppenheim memberikan satu penegasan yang memperkuat pendapat Fallenhoven tentang adanya garis tegas antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ia menyatakan bahwa hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak, State in Progress, atau Stats in Beverging, yakni mempelajari segala kewenangan atau aparatur dalam menjalankan proses-proses pemerintahan. Sementara itu, hukum tata negara melihat atau membahas negara dalam keadaan diam, State in Still, atau Stats in Rust dalam pengertian membahas negara atau kewenangan lembaga-lembaganya, tetapi sebatas memerinci tugas dan kewenangan itu sendiri, tanpa membahas bagaimana kewenangan itu dijalankan dalam pemerintahan sehari-hari. Pendapat lain dan serupa dengan pandangan Van Fallenhoven dan Oppenheim dikemukakan oleh Romain yang melihat hukum administrasi negara sebagai pengatur pelaksanaan teknisnya. Demikian juga Donner menganggap bahwa hukum tata negara sebagai hukum yang menetapkan tugas dan kewenangan lembaga negara. Akan tetapi, hukum administrasi negaralah yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Logeman juga menambahkan pendapatnya untuk memperkuat asumsi dasar bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah sesuatu yang berbeda dan terpisah. Menurutnya, hukum tata negara menetapkan kompetensi atau kewenangannya, sedangkan tugas hukum administrasi negaralah membahas hubungan istimewa tersebut. Pendapat yang membedakan secara prinsipil antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara sangat jelas didasarkan adanya wilayah ataupun cakupan bahasan yang jelas-jelas berbeda. Pandangan ini tentu lebih bisa diterima dibandingkan dengan pendapat awal yang mengemukakan bahwa kedua hukum tersebut bersatu. Hal tersebut telah terbukti di hampir seluruh perguruan tinggi hukum, yaitu selalu membedakan keberadaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, baik dalam praktik pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Secara ringkas, hal tersebut dapat digambarkan oleh Triwido Do Utomo dalam skema pengelompokan yang melihat tidak adanya perbedaan prinsipil antara hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara dengan kelompok yang membedakan secara prinsipil. Menurut Oppenheim, hukum tata negara mempersoalkan negara dalam keadaan diam, berhenti, sedangkan hukum administrasi negara merupakan aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak. Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara adalah sisa dari semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi hukum tata negara materiel, hukum perdata materiel, dan hukum pidana materiel, teori residu. Menurut Logeman, hukum tata negara adalah pelajaran tentang hubungan kompetensi, sedangkan Han adalah pelajaran tentang hubungan istimewa. Menurut Kranenbuk, hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara seperti BW dan WVK, yakni hubungan umum dan khusus. Menurut Prince, Vekting, di luar hubungan kompetensi, masih ada hal lain yang masuk lapangan studi hukum tata negara, misalnya kewarganegaraan, masalah wilayah negara, dan sebagainya. Ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkap oleh prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi, 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara, 2. Hukum tentang organisasi administrasi negara, 3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, 4. Hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara, 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi, A. Hukum administrasi kepegawaian, B. Hukum administrasi keuangan, C. Hukum administrasi materiil, D. Hukum administrasi perusahaan negara, E. Hukum tentang peradilan administrasi negara. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven yang mendasarkan teori, residu, lapangan atau cakupan hukum administrasi negara meliputi, 1. Hukum pemerintah, Bestur Rech, 2. Hukum peradilan yang meliputi, A. Hukum acara pidana, B. Hukum acara perdata, C. Hukum peradilan administrasi negara, 3. Hukum kepolisian, 4. Hukum proses perundang-undangan, Regelar Srech. Pandangan Van Vollenhoven ini memasukkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata dalam lingkup hukum administrasi negara. Hal ini tentu didasarkan pada pemikiran bahwa kedua hukum acara tersebut pada prinsipnya berisi administrasi peradilan yang mengatur tata cara atau penata usahaan proses-proses beracara sehingga sudah sepatutnya lah hal tersebut masuk dalam lingkup hukum administrasi negara meskipun penamaannya bisa membuat rancu. Hal ini mengingat selama ini hukum acara pidana merupakan hukum formil dari lapangan hukum pidana. Hukum acara perdata merupakan hukum formil dari lapangan hukum perdata. Akan tetapi, substansi yang dibahas atau yang menjadi isu utama dalam hukum acara peradilan apapun sesungguhnya memang membahas segala proses administrasi peradilan, Court Administration, seperti bagaimana mendaftar perkara, memanggil para pihak yang bersengketa, administrasi pembuktian, bagaimana menghadirkan saksi, dan segenap prosedur lainnya. Pendapat Van Vollenhoven ini tidak jauh berbeda dengan pendapat prayudi yang memasukkan administrasi negara di bidang yuridis dalam lingkup wilayah hukum administrasi negara. Dengan perkataan lain, dari kedua pandangan tersebut, luas lingkup hukum administrasi negara itu meliputi pengaturan prosedur, tata cara, penata usahaan, proses pencatatan, dan segala tindakan administrasi lainnya. Maka itu, hal tersebut dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Pendapat lain tentang ruang lingkup hukum administrasi negara dikemukakan oleh Kusumadi Pujosewojo. Kusumadi Pujosewojo membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan hukum administrasi negara. 1. Hukum Tata Pemerintahan, 2. Hukum Tata Keuangan, 3. Hukum Hubungan Luar Negeri, 4. Hukum Pertahanan Negara dan Keamanan Umum. Pendapat Kusumadi ini lebih menekankan cakupan hukum administrasi negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, model pendekatan ini menimbulkan ketidakjelasan, bukan saja karena tidak jelas tolok ukurnya, tetapi juga rancu dengan lapangan atau cakupan hukum tata negara. Hal ini mengingat dimasukkannya hubungan luar negeri serta pertahanan negara yang secara jelas merupakan pokok bahasan dalam lapangan hukum tata negara. Perkembangan dewasa ini mengenai luas cakupan hukum administrasi negara pada prinsipnya menggabungkan teori residu dari Van Vollenhoven dan dikawinkan dengan pendapat prajudi. Hal tersebut berarti luas cakupan hukum administrasi negara lebih menitikberatkan bidang ilmu selain yang menjadi bahasan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Lalu, ditambahkan pula segala hal yang berkaitan dengan masalah prosedur, tata laksana, dan kegiatan administrasi lainnya, tetapi dengan catatan proses administrasi tersebut, substansi utama tidak berada dalam lapangan hukum lainnya. Sebagai contoh, dalam perkembangan dewasa ini, hukum acara perdata ataupun hukum acara pidana tidak lagi dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara karena kedua substansi dasarnya ada di lingkup hukum yang lain meskipun pokok bahasan sesungguhnya merupakan lingkup administrasi negara. Pernyataan di atas yang membatasi ruang lingkup hukum administrasi negara dengan penekanan teori residu dan pendapat prajudi, dalam praktik, terbukti dengan melihat kurikulum di beberapa fakultas hukum yang menetapkan objek-objek hukum administrasi negara. 1. Hukum administrasi negara, umum 2. Hukum administrasi negara, khusus, yang meliputi bidang-bidang tertentu, diantaranya hukum ketenaga kerjaan, hukum keuangan negara, hukum pajak, hukum pertambahan, hukum agraria, hukum tata ruang, hukum kepegawaian, hukum pertambangan, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Itulah materi topik kelima hukum administrasi negara. Channel ini sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.